Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel backpacker unik Halo sobat teman-teman bagaimana kabarnya semoga selalu sehat walafiat baik teman-teman hari ini kita akan update tentang kegiatan persiapan haji tahun 2023 teman-teman jumlah jemaah haji yang terdaftar di tahun 2022 diperkirakan lebih 4 juta jiwa Indonesia dengan jumlah jemaah haji yang cukup banyak setiap tahunnya tentu perlu kerja keras dalam upaya pemberian pelayanan yang optimal oleh penyelenggara kepada para jemaah mendapatkan pelayanan yang berkualitas adalah salah satu hak dari jemaah undang-undang nomor 08 tahun 2019 mengenai hak jemaah haji dijelaskan dengan tegas perlu diketahui kuota jemaah haji Indonesia setiap tahun secara normal berjumlah 221.000 jiwa terdiri dari 204.000 jemaah haji reguler dan 17.000 jemaah haji khusus kuota haji reguler terbagi menjadi dua yaitu 202.518 untuk jemaah haji dan 1482 untuk petugas haji daerah pada tahun 2022 kuota jemaah haji berkurang lebih dari 50% atau sejumlah 100.051 jemaah haji dan kebijakan Arab Saudi memberikan batasan umur yang dapat berangkat haji sehingga selama tiga tahun 2020 2021 dan 2022 semakin bertambahnya kelomok umur lansia yang gagal berangkat haji calon jemaah haji lansia atau lanjut usia adalah calon jemaah haji usia minimal 65 tahun sampai 85 tahun atau 95 tahun pada saat keberangkatan keloter pertama tahun berjalan dan terdaftar 10 tahun atau 5 tahun atau 3 tahun sebelumnya terhitung dari keberangkatan keloter pertama 5 tahun berjalan menurut ketua komisi 8 DPR RI meyakinkan masyarakat bahwa jemaah usia 65 tahun ke atas yang belum berangkat pada tahun 2022 akan menjadi prioritas pada pemberangkatan musim haji tahun 1444 hijriah atau 2023 masehi dikatakan oleh ketua komisi 8 DPR RI bahwa ada kurang lebih 57.000 jemaah dengan usia lanjut yang memerlukan perhatian dan nanti untuk diberangkatkan ibadah menuju tanah suci sedangkan dilihat menurut kelompok umur sesuai data statistik menurut Kementerian Agama RI umur di atas 50 tahun masih mendominasi golongan usia jemaah haji berapa kira-kira kuota untuk jemaah usia lanjut begini kira-kira perhitungannya komposisi kelompok umur jemaah lansia adalah 20-22% dari jumlah kuota normal setiap tahunnya sehingga jika kuota tahun 2023 adalah kuota normal maka ada 22% dikalikan Rp221.000 itu sama dengan 48.620 jiwa maka jika dikalikan ada 3 kali penunduan haji untuk lansia jumlah kuota lansia pada tahun 2023 dapat mencapai 140.000 jemaah haji data-data berikut tersebut adalah hasil dari perhitungan demikian info terkait persiapan haji di tahun 2023 terima kasih sudah bergabung di channel backpacker unik Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh